Oke, kembali lagi teman-teman, disini kali ini kita akan mencoba notifications, ya. Jadi yang akan saya lakukan disini adalah, saya ingin membatasi jumlah lompatan dari karakter ini. Ya, misalkan kita kasih angka 5, begitu ya. Kemudian apabila lompatannya habis, maka player harus menunggu sekian menit atau sekian detik, terserahkan kita mau bikin seperti apa, agar lompatannya kembali, kuota lompatannya kembali seperti semula. Dan jika itu terjadi, maka sistem akan memberi notifikasi kepada user agar user bisa bermain kembali. Nah, oleh karena itu, pertama-tama kita akan matikan dulu astrohandler yang kita pakai untuk aksesorometer, membaca astrohometer, kita matikan dulu script-nya. Kemudian di game handlernya, kita hidupkan player input dan game handler. Mari kita coba jalankan di emulator. Oh ya, sebentar. Oke, baik. Teman-teman, anda klik game handlernya, kemudian di bagian event gesture, coba dilihat. Ada beberapa callback function yang masih kosong ini ya, kita lihat ya, masih kosong ya. Pertama kita lihat yang first finger ini, kita akan assign on first finger, yang second finger, lakukan yang sama. Oke, on second finger ya ini ya, ya second finger, kemudian second finger contact, kita lakukan yang sama. Kemudian first finger contact, kalau memang punya anda sudah lengkap, tidak perlu diubah-ubah ya. Oke, jadi entah kenapa ini hilang semua, jadi saya terpaksa harus bari assign lagi. Oke. Oke, nah ini ya, jadi kita bisa swipe untuk melakukan jumping atau moving. Nah ini akan kita hitung ya, pembatannya setiap kali swipe dengan pembatasan 5 kali ya. Nah, karena itu, kalian buka game handlernya, kemudian kita tambahkan kuota, swipe kuota, integer aja. Misalkan di sini ya, private, integer, swipe kuota, dengan 5. Nah, kapan berkurang, ya swipe kuota akan berkurang setiap kali kita melakukan swiping. Ya, dari di sini, di fungsi on first finger contact, kita akan kurangin, gitu ya, swipe kuota, min-min. Kemudian, tentu saja kita akan ceking, if swipe kuota dari ini ya, kita cek apakah swipe kuotanya masih available, lebih besar dari 0, maka boleh swiping, ya, boleh, apa namanya, menjalankan aksi swipe. Nah, entah walk atau jump. Nah, namun kalau sama dengan 0, maka kita nggak bisa lompat lagi ya, nggak bisa jump, nggak bisa lompat lagi. Nah, ini kita simpan dulu. Oke, coba balik ke sini. Ya, kita coba jalankan lagi. Oke, mungkin kita perlu menampilkan swipe kuota ya, di salah satu debug text yang ada, supaya user bisa tahu sisa berapa lompatannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis ya, jadi kuotanya habis. Oke, kita stop. Kemudian, kita punya debug text. Ya, debug text 1, 2, 3 ini ya, kita pake lah sebagai informasi swipe kuotanya. Jadi, saya akan tampilkan di onstart. Txt debug one dot text sama dengan swipe kuota plus swipe kuota. Nah, ini kita akan copy setiap kali kita melakukan swipe di dalam onfirstfingercontact, maka kita update keterangan swipe kuotanya. Oke, jadi kita akan coba run lagi. Oke, play. Oke, play. Satu, zero. Ya, habis. Ya, habis. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan notifications yang akan memberitahu kepada user bahwa energinya akan penuh kembali. Nah, untuk itu, kita perlu sebuah package. Ya, Anda buka package manager-nya. Kemudian, Anda cari mobile notifications. Ya, ini ya, mobile notifications. Install. Oke. Tunggu beberapa saat. Oke. Nah, sekarang kita siapkan sebuah C-subscript. Create C-subscript. Di sini kita beri nama android notification. Ya. Double-click. Oke. Kemudian di sini kita akan buat sebuah fungsi. Public void schedule notification. Dan kita perlu sebuah date-time object. Oke. Ini harus kita import using system. Nah, ini kita beri nama date-time. Seperti ini, ya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita mesti membuat yang namanya android notification channel. Oreo, ya, sejak Oreo ke atas, untuk membuat notifikasi, kita harus membuat channel, ya. Dengan tujuan nanti channel ini bisa diatur sendiri oleh user. Oke. Di lewat konfigurasi atau setting smartphone-nya. Untuk membuat android notification channel, Anda bisa begin dulu. Cation. Channel. Oke, kita coba import using notifications android, ya. Android channel, sama dengan new android notification channel. Dan kalau Anda lihat, di sini langsung kita ciptakan bodi fungsinya, yakni. Di sini kita lakukan setting up beberapa hal tentang notification channel ini. Ada ID-nya, ada informasi lain, ya, icon, dan seterusnya. Oke. Pernama adalah ID atau channel ID. Nah, di sini kita siapin sebuah private const string channel ID. Nah, ini Anda bebas beri teks apa, terserah, ya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, ya. Selain ID, kita juga perlu, apa namanya, description dan name dulu, ya. Name dulu. Nah, ini Anda bebas beri nama channel-nya. Nah, di sini saya kasih nama notification channel. Kemudian Anda bisa beri informasi lain, seperti, ya, jangan lupa koma, ya. Description. Kemudian importance, untuk mengindikasikan seberapa pentingnya, pentingkah, ya, channel yang kita buat ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mendaftarkan channel ini ke android-notificationcenter.register-notification-channel. Kemudian objek android-channel ini kita masukkan ke dalam sini untuk mendaftarkan channel yang baru saja kita buat. Oke, nah, setelah kita punya sebuah channel dan kita sudah registrasikan, sekarang saatnya kita membuat objek android-notifications. Ya, kita mulai dengan android-notifications, ya. Android-notifications sama dengan new android-notifications. Kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang. Nah, ini kita buat ini mirip sepertinya di atas, ya. Kita konfigur dulu notification-nya itu bakal seperti apa. Misalkan title, ya. Kita bisa kasih swipe recharge. Ya, swipe recharge. Gitu, ya. Kemudian, tunggu ini kenapa kok. Error, ya. Benar, benar. Oke. Ini kita Kita Perpaki dulu, teman-teman, ya. Karena ini bentrok, ya. Android-notifications yang kita tuliskan di sini Menggunakan Bukan menggunakan package yang kita sudah punya, ya. Yang kita sudah kita import. Jadi, ini kita ubah, ya. Menjadi unity.android Sorry Notifications.android Kemudian .android notifications, ya. Agak panjang di sini. Kemudian kita akan kopas Untuk bagian yang ini. Oke. Unity notifications Android notifications Nah, kita lanjutkan tadi Title sama dengan Swipe Recharge Koma Baragi ya Text Your Swipe Kuota As Bint Recharge Comeback Comeback And Play Play now Kemudian kita bisa tambahkan Small icon Default Large icon Default Kemudian ada satu lagi Ini FireTime FileTime ini Dia butuh DateTime Kapan Notification channel ini Ini mau Dijalankan Ya Di Launching Nah, ini Supaya fleksibel Dengan fungsi yang kita Seterbuat ini Maka kita masukkan DateTime ini Kedalam sini Jadi Nanti terserah Penggunaannya Kita bisa masukkan DateTime Kedalam fungsi ini Kemudian Dimasukkan Kedalam Notifications ini Agar tercipta Notifications yang lebih Fleksibel Kemudian bagian yang Akhir adalah Memasang Channel ini Eh sorry Notification ini Agar Didaftarkan ke Notification Center Register Sorry Send Notifications Ada dua Parameter Yakni Notificationnya apa Yakni Android Notifications Yang ini ya teman-teman Kemudian Channel ID-nya apa Kita sudah punya Channel ID Android Channel Seperti ini Sebentar Ini sepertinya Dia minta String Oke Kalau begitu Kita masukkan Channel ID Nah Seperti ini ya Jadi saya ulangi kembali Kita punya sebuah fungsi Schedule Notifications Yang Punya DateTime Di dalamnya Langkah pertama Adalah membuat Notification Channel Mendaftarkannya ke Notification Center Kemudian kita buat Notificationsnya Sebenarnya Ada Title Text Kemudian ada Fire Time Fire Time ini untuk Menyatakan Kapan Jam berapa Menit keberapa Ya Notificationsnya Ini akan Ditampilkan Kemudian kita Register Juga Notification Yang kita sudah buat Kedalam Background Service Sehingga nanti akan Di handle oleh OS Oke 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 Kita kembali ke Ini ya Ke sini Kemudian kita harus Cantalkan ya Android Notificationsnya ini Ke Game Handler Mungkin ya Kita cantalkan ke Game Handler Oke Game Handlernya sudah ada Kemudian Kita harus Bisa memanggil Fungsi yang ada di dalam Game Handler ini Sorry Di Android Notifications ini Agar kita bisa Jalankan ya Pernama-tama Oke Teman-teman Ada sesuatu yang harus Diperbaiki dulu Teman-teman ya Jadi Sebaiknya Anda Jangan menggunakan Class yang bernama Android Notifications Karena itu Anda akan Menyebabkan Bentrok dengan Library dan Package Yang kita sudah Yang sudah dimiliki oleh United Karena itu Untuk Android Notifications Script di sini Kalian rename dulu Ya Diberi Handler Di belakangnya Handler Oke Android Notification Handler Tunggu beberapa saat Kalau sudah Selesai Nah Anda masuk Ke Android Notification Handler Nama kelasnya Juga diberi Handler Oke Nah Kalau sudah Ini yang menyebabkan Dari kita Unity-nya Bingung ya Kita pakai Nama kelas yang sama Sehingga Sebenarnya Sudah diperlukan Menambahkan ini Oke Balik lagi Ke Game Handler Anda buka Game Handler Di sini kita buat Serialize Field Private Not Android Notification Handler Android Notification Handler Nah Seperti ini Tujuannya adalah Agar kita bisa memanggil Fungsi yang ada di Handler Jadi Saya kasih contoh sebentar Misalkan di bagian Start Di sini ya Kita coba Panggil Apa itu Schedule Notifications Ya Seperti ini nanti Dan di dalam Schedule Notification Ini kita akan Passingkan Date Timenya Tapi sebelum ini Bisa digunakan Ingat Anda mesti Assign dulu Di Unity Anda klik dulu Ke Game Handler Oke Nah Berarti kan di dalam Game Handler Property ada Sebuah Property Android Notifications Ya Dia minta Skripnya Android Notifications Handler Dan kita siapkan Di sini kita Drag and drop Android Notification Handler Kedalam Sini Oke Sebentar Ini Game Handler Saya pilih Oke Sebentar Oke Oh ya Bikin objeknya Dulu ya Jadi Kalian klik Klik kanan Create Empty Object Android Notification Handler Handler Ya Di objek kosong Yang ini Kita drag and drop Android Notification Handler Skripnya Ya Seperti yang Dada di sini Kemudian baru kita Bisa pakai Kedalam Game Handler Kita Anda klik game Handlernya Di drag Android Notification Handler Dari hirarki Kedalam Sini Nah Oke Simpan Lalu Kita buka Game Handlernya Dan kita Bisa Memanggil Schedule Notification Function Melalui Game Handler Ini Ya Melalui Object Android Notification Handler Ini Nah Kapan Kita Summon Atau Kita Panggil Notifikasinya Pada saat Kuotanya Habis Ya Pada saat Kuotanya Menunjukkan Angka 0 Jadi If Swipe Kuota Sama dengan Sama dengan 0 Maka Kita akan Mentrigger Send Schedule Notification Dengan DateTime Yang kita Sudah Siapkan Nah DateTime Gimana Cara Isinya Oke Cara Tercepat Dan Tersebut Adalah Menggunakan DateTime Dot Now Oke Sebentar Ini Bentar Kita Tulis Di sini dulu Date Time Kita Import Using System Oke Dot Now Dot Add Anda bisa Nambahkan Days Hour Miniseconds Minutes Second Terserah Jadi Sebagai contoh Kalau saya tulis Seperti ini DateTime Now Dot Add Minutes Dia akan Mereturnkan 10 objek DateTime 1 menit Kedepan Jadi Kita simpan Far One Minute From Now From Now One Minute From Now Kemudian Kita Pasinkan Kesini Oke Selesai Jadi Arinya Apabila Swipe Quotanya Habis 0 Maka Apa namanya DateTime Akan Apa namanya Akan Akan Diset 1 menit Kemudian Kemudian Diset Sebagai Notifikasi Nah Seperti itu Oke Saatnya Dicoba Yang Harap Diberhatikan Adalah Sebenarnya Kuotanya Tidak Benar Kita Kurangkan Tidak Benar Kita Tambah Setelah Satu Menit Melainkan Ketika App Nya Dijalankan Kuotanya Habis Kemudian App Nya Apa Namanya Ditutup Ya Anda Tunggu Satu Menit Kemudian Nanti Akan Muncul Notifikasi Ketika Anda Tap Maka App Nya Terbuka Lagi Dan Karena Di Reset Kembali Dari Awal Maka Swipe Kuotanya Balik Lagi Menjadi 5 Nanti Ketepatnya Anda bisa Beneran Beneran Mengecek Kuota Swipe Kuota Berdasarkan DateTime Untuk Itu Anda Mesti Menyimpan Current DateTime DateTime Saat Ini Kedalam Suatu File Atau Player Preferences Atau Share Preferences Kemudian Anda Compare Dengan DateTime Saat Ini Untuk Mendapatkan DateTime Saat Ini Tentu Aja Anda Bisa Pakai DateTime Now Anda Compare Nilainya Oke Nah Silahkan Dicoba Dbuild And Run Oke Coba Anda Jalankan Kemudian Jika Anda Kehabisan Kuota Swipe Kuotanya Habis 0 Kemudian Anda Matikan Anda Hilangkan Appnya Dari Background Tunggu Satu Menit Nanti Anda Akan Mendapatkan Notifikasi Seperti Ini Swipe Recharge Swipe Kuota Come Back Seperti Itu Oke Selamat Mencoba Terima kasih Sudah Menonton Jika Ada Penangan Silahkan Dikirimkan Ke email Atau Ke hangout Sampai Jumpa Lagi Di Pertemuan Selanjutnya